Yang satu model underhead, yang satu model overhead. Oke, sekarang kita akan membuka dua-duanya sekaligus dan kita akan komparasi. Terima kasih telah menonton! Ini kita kedatangan dua rel, ini punya satu customer, yang satu model underhead, yang satu model overhead. Tapi sistemnya sama, ada line gate-nya. Dan yang satu merek dari Ryoko, Ryoko Destroyer RDUH301. Ini modelnya underhead. Yang satu lagi dari Wikijiging. Wikijiging Violent Slow 2000 XH. Extra high, biasanya dipakai buat scroll jigging. Nah teman-teman, ini dua rel memang berbeda. Ses ini lebih besar, ses ini lebih kecil. Ini overhead, ini underhead. Tapi kita mau lihat dari sistemnya. Sama nggak sih dua brand ini? Kita tahu Wikijiging ini merek brand, second brand-nya dari Jigging Master, yang sudah terkenal. Ini Ryoko masih baru ya. Tapi artinya satu pabrik dengan Wikijiging. Nah nanti kita bisa bandingin dari segi sistem dan materialnya. Memang secara ini beda, underhead and overhead. Tapi secara sistemnya seharusnya sama. Oke, sekarang kita akan buka dua-duanya sekaligus dan kita akan komparasi. Dan kita akan cek. Ini real ada harganya di range sekitar 8 juta ke atas. Ini saya cek juga 8 juta ke atas. Ini hampir 10 juta ke atas. Oke, ini ada bagusnya ini. Carbon. Ini masih biasa. Masih aluminium biasa. Dual aluminium biasa. Kenapa ini sudah carbon. Tapi dari yang lain semua mirip-mirip. Oke, sistem ini line guard ini. Kalau saya kurang suka sama line guard ini. Karena sering kejadian trouble di daerah, di bagian line guard ini. Jadi kalau untuk overhead, saya lebih pakai yang tidak ada line guard. Seperti power spell saya memakai power spell. Tapi kalau yang ada line guard ini saya kurang suka. Karena kekuatannya, powernya sering bermasalah di sini. Dan kekuatannya sering ada problem di sini. Oke, sekarang kita buka. Ya teman-teman. Ini tadi lupa disebutin masalahnya nih. Ryoko Destroyer. Kalau kita drag kita naikin. Relen nggak bisa muta berat nih. Nggak bisa muta berat. Yang wiki jigging juga dragnya kita full-in. Kasar. Full-in. Kasar, oke. Juga agak berat juga. Sekarang kita bongkar Ryoko dulu. Lalu baru kita bongkar ini wiki jigging. Lampan kita pisahin. Biar kita bisa tahu head part-nya. Sekarang kita buka dulu. Yang kemudian baut jadi gampang bukanya. Sekarang kita buka body-nya. Kemudian buat ini dulu nih. Yang plus biar bukanya gampang nanti. Kemudian dulu bautnya. Kecuali 12. Kemudian. Kita buka body. Buka asmi. Ini ada shield karetnya nih. Ini ada shield pada ring telepon. Ada ring. Ini tarik aja ke atas. Nah. Jadi terpisah. Ini sistem gear untuk penggerak linewinernya. Penggerakannya dari gear. Di spool. Di sini ada komponen gear untuk penggerakannya linewinnya kiri kanan. Oke. Tarik dulu. Sekarang kita buka spool. Ya teman teman. Kita buka kapain yang besar di sini. Ini garang 2 biji di sini. Ceput. Ya teman teman. Ini gear-nya kita keluarkan semua. Nah. Kita lihat di sini. Ini ada beberapa bearing. Bearing sudah korosi. Bearing korosi. 2 korosi. 3 bearing korosi. Sekarang kita buka dulu semuanya. Bering. Bering. Bering kita buka semua. Sekarang kita buka bagian carbon tag. Aplat. Semua sudah terbuka. Sekarang kita buka yang untuk Uki Jiging Violin Slow Baru kita uci dan kita bandingkan Sama cara bukanya Ini ada kunci L, kita pakai kunci Tegiro Kunci bintang Sekarang kita buka bodi Sama Seperti yang kita lihat di sini juga ada koroksi bagian bearingnya Kelihatan, cabut saja ini Kita pakai spoonnya Itu saja Kekarang 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Biasa kalau pabrik kota China itu ada nonggol-nonggol begini, buatnya ada nonggol-nonggol begini Kalau yang buatan Taiwan, biasanya lebih bagus, dia tidak nonggol bersih, lebih rapi Oke teman-teman, sekarang kita akan perbaikan, kita udah review semua komponennya dari segi material mirip, tapi dari segi pabrik berbeda Dari sistem mirip, tapi pabriknya berbeda, bisa bilang seperti itu, karena berbeda produksinya Sekarang kita perbaiki dulu, yang rusak-rusak, dan kita rakit kembali Oke, sekarang kita selesaikan dari wiki jigging dulu Jadi bagian disininya, di bagian penggerak klyawandernya, ini bearingnya, si bagus, si bagus Sekarang kita kasih grease, dan kita pasang kembali gearnya Ini grease-nya, ada yang punya customer, diminta pakai grease ini, kita tinggal ikutin aja, ini seperti white grease Sebagian bearing, kita kasih oil Ini grease dari punya customer sendiri, kita ingin pakai ini, di request pakai grease dari punya customer, kita ikutin aja Kita pasang dulu gear yang besar Kita pasang, nanti kebalik Oke, begini sistemnya Oke Kita kasih pelumasan, di bagian omsafnya Kita pasang dulu Pasang kembali Seperti kita buka tadi, pak bawah tadi Untuk pasang, tetap ini bisa bergerak lemendernya dengan ringan Sudah normal Sekarang kita pasang bagian masing utamanya Paling kiri utama Masih oke bearingnya Kondisi bearing 10.14, masih oke Nah teman ini udah kasar ini Bearing dragnya Kita mesti ganti, udah kasar Ini juga sama, ini yang di tensionnya Udah kasar juga, dua bearing kita ganti Yang di wiki jigging, bearingnya disini nih Kita ngasih ini, ukurannya 5 14 5 Yang di bagian tension knob ini Untuk drag 5 13 4 Oke, kita cari bearingnya Ya teman, ini bearingnya kita udah ada pegangnya Ini ukuran 5.11.5 Yang lama rusak kadangnya baru Jangan lupa lapisi saya pakai drag grease Bahannya PTFE Kecek untuk mengundungi bearing supaya gak Tersupaya tahan korosi Ya teman teman, ini bearingnya sudah kita pasang Sekarang kita pasang main gear utamanya Disini ada dua bearing Ukurannya 10.14 Kondisi masih oke Kita kasih oil aja Oil pan Untuk bagian gear permukaan kita kasih grease Ini juga ada bearing 10.14 Sama Sebab bawah Tapi ini suara agak kasar Kita ganti aja nih Kalo gak diganti sayang Kita ganti aja Ini yang baru 10.14 Yang baru smooth Sebenernya sekarang kita gak pasang bearing disini 10.14 Kita kasih grease Kemukarannya Ini bearing teplon Kasih grease Ini ada platnya Dikutnya handle nya Ya teman teman Ini botik kita masuk dulu Kita selesaikan dulu bagian handle nya Sudah pukul terengar ringan Sekarang kita masuk ke bagian 10 Sekarang kita masuk ke bagian 10 Memang ini as nya kita kasih grease dulu Karena as nya bisa bergerak Kita kasih grease dulu Masih oke bearing nya ini Bearing kita kasih oil Ini kita masukin cat Untuk bagian carbon tech Kita kasih drag grease Tipis aja Kiri kanan Nama Ini di bagian ada bautnya 1,2,3,4 Di bagian ada Cover tutupnya ini Yang clicker Ini ada busing nya Kita bearing Bearing kondisi masih bagus Kita kasih oil Saya kasih gunakan Untuk bagian ini Sampai Kalian yang berikutnya Kondisi masih bagus Sekarang kita kasih gunakan Sampai Beri Sampai Sekarang kita kasih gunakan Setelah Ya teman teman Sekarang kita udah pasang, langsung masuk aja Tetepkan Jadi kita pasang lagi mur yang besar Sekarang tinggal pasang Bagian covernya Ya teman-teman, ini kita udah pasang tadi Jadi sekarang kita kencingan buat pesin ini, jangan boleh kendor Harus kenceng Ya teman-teman, kita lihat ini Kita freeze-pull bisa Setelah kita masukin di kena Oke, sekarang kita akan pasang lagi Bodi sisinya seperti ini Pasang Ini biar ini kita ganti 3 biji Pasang buat bodinya lagi Bisa gak work Pemasangannya sama Mirip Kita selesain dulu Kita kasih bodi dulu Bodinya kasih grease Dia ada bearing, bearing yang 472,5 Ini ada sealnya juga Ya teman-teman, ini Ryoko sama aja yang berbeda Tadi dia jigging master Ada ring 1 ditaruh di atas Tapi ini Ryokonya ditar dalam Berarti ganjel supaya lebih tinggi Atau gak dia akan nabrak ke bodi Jadi jigging beda masangnya nih ringnya Gak ditang sini Nah ini baru benar Jadi tadi musinya ada ring itu Musinya di atas Tapi kalau Ryoko di bawah ringnya Berbeda Juga sama nih ada ring hitamnya Kita taruh dulu Ring hitam taruh dulu Baru kita taruh bearing Nah teman-teman kita lihat ini Sudah bisa berputar dengan ringan Dan smooth, tidak ada halangan Terus kita pasang ke bodi Ini kita kasih perlumasan Di bagian kolom softnya Ya teman-teman Sekarang ini gear sudah terpasang Sudah berputar normal Sekarang kita kasih grease Kita kasih oil di bagian yang bergesekan Ini bagian untuk lock Sekarang kita masukkan ke bodi dulu Biar kita gak pusing Masang, kita pasang buat bodinya Ada 1, 3, 4 Kita gerakan Ini normal Sekarang kita masuk ke bagian gear Nah ini yang korosi Dia ada 3 bearing korosi Yang tiga sudah macet Kita ganti bearing yang baru Kita keluarkan dulu Yang apa sih Ini bearing baru Saya lapis hidratis di permukaannya Biar tahan korosi Ini customer kita yang standar Jepang aja Yang biasa aja bearingnya oke Kita pasang Ini bagian gearnya Bagian gearnya Ini ada bearing 10-14-4 Yang tadi 2 rusak Kita pasang lagi Ini bagian gearnya Ini grease dari customer Ini bearing yang 10-14-4 juga Yang sudah korosi juga Masih berakis Oke Sekarang kita tinggal pasang Ini ada 2 bearing Bearing BBG Ini ada ring Bearing Ini ada bautnya Ini ada bautnya Kita pancangan dulu Ini yang kita pancangkan Pekonji 12 Kita pancangan Oke Sudah Ini ada ringnya Ini ada bautnya Kita pasang dulu Ini bisa putar dengan ringan Halus Tidak ada suara Tidak goyang Sekarang kita masuk ke bagian spool Bagian spool Kita cek bearingnya masih bagus Bearingnya kita kasih oil Bagian drag Kita kasih canvas drag Grease drag Bagian drag Drag ini bisa bergerak Kita bisa kasih grease Di sekitar ini Limpatnya Kita kasih grease juga di sini Nah Ada pair 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 Pilihannya jangan lupa Kita kasih grease Kita pasang teman-teman Ini tarik hitamnya Ini ada camnya masuk Posisi free Camnya masuk Bearingnya Bagus Jangan lupa ini ada 2 pieces Di atas bearing Setinggalkan jadi 20 kuncinya Kita putih kencang Bisa reputa ringan Bakul fungsi Ini teman-teman sekarang tinggal pasang covernya Ini gear untuk di bagian penggerak line windernya Dan Dengan mainnya kita kasih grease Sempat baut 2,3,4 Sekarang kita tinggal masuk ke body Buat lagi merdigi Satu, dua, tiga, empat Kita pasang 44 body Sekarang kita pasang cover Ya teman-teman Ya teman-teman Ini rail kita udah perbaikin Kita udah rakit kembali Ini yang Wiki Jiging Violent Slow Ada 3 bearing yang rusak Karena kondisinya sudah sangat smooth Sudah halus Fistful sudah ringan Sudah berfungsi Nah, halus Oke Yang Ryoko tadi sebelumnya kasar Masih ada suara Masih ada suara Emang gak bisa Dari segi kualitas tetap lebih bagus Yang Wiki Jiging Dah katanya tahu Pabrik kita dilihat tadi Pabriknya berbeda Secara tim sama Tapi Finishing dan kualitas gak bisa bohong Wiki Jiging lebih bagus Kita udah lihat satu-satu perapatnya Dan Finishingnya kalau yang Wiki Jiging lebih halus Ini kita udah ganti bearing Masih ada suara di segi suara Sedangkan yang Wiki Jiging lebih halus Lebih smooth Lebih smooth Oke Tadi yang dikatakan juga 3 bearing Tapi ini Railnya Sudah smooth lagi Sudah henteng lagi Tapi ada suara sedikit Ini yang Ryoko Ini yang Grand Slow Nah, jauh Oke teman-teman Sampai disini dulu Video kali ini Kita udah mengetahui Ini sistem mirip Tapi beda pabrik Tapi kualitas berbeda Dan Hasilnya pun berbeda Oke Ya teman-teman Ini kita sudah perbaikin Kalau OH itu Kebanyakan penyakitnya sebagai besar adalah Bearing-bearing yang korosi Kalau gearnya Pinion dan drag gearnya Yang rusak ada Tapi jarang Karena Cukup kuat komponennya Terbuat dari stainless dan tebal-tebal Oke teman-teman Sampai disini dulu Video kali ini Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Jangan lupa buat like Share dan subscribe Bila ada pertanyaan Teman-teman Silahkan lonceng dan ditunjukkan Di kolom komen Oke teman-teman Kita ketemu lagi di video berikutnya Salam Strike Terima kasih